Pada pelaksanaan pertandingan PON 20 2021, Papua cabang olahraga menembak hari kedua. Tim Jawa Barat berhasil menyumbang tiga medali emas lagi. Masing-masing dari nomor individual 10 meter air rifle putra, kelas tim 10 meter air rifle putra, dan nomor individual 25 meter rapid fire pistol putra. Tim menembak berhasil meraih tiga medali emas lagi bagi kontingen Jawa Barat pada pelaksanaan pertandingan PON 20 2021, Papua hari kedua. Tiga medali emas Jawa Barat diraih dari nomor individual 10 meter air rifle putra, yang disumbangkan oleh Fatur Gustavian, kemudian dari pasangan Fatur Gustavian dan Ipung Sehful Tamami, yang turun di kelas tim 10 meter air rifle putra, sementara satu emas lagi diraih oleh Anang Yulianto, pada nomor individual 25 meter rapid fire pistol putra. Pada laga final nomor individual 10 meter air rifle putra, yang digelar di lapangan menembak Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, 6 Oktober 2021, atlet menembak Jawa Barat Fatur Gustavian menjadi peraih medali emas, setelah meraih skor tertinggi yakni 626,6 QF. Peringkat kedua ditempati oleh para gradan Kentaruma dari Jawa Timur, dengan skor 616,2 QF, sementara peringkat ketiga diraih oleh atlet asal Jawa Tengah, Niko Alfian, dengan skor 615,1 QF. Atlet menembak Jawa Barat Fatur Gustavian mengatakan, dirinya bersyukur dapat meraih dua medali emas bagi kontingen Jawa Barat, pasalnya pada nomor perorangan, dirinya sempat mengalami kesulitan di babak penyisihan, bahkan dirinya sempat mengawali pertandingan di posisi terbawah. Namun demikian dirinya berhasil bangkit dan tampil konsisten di pertandingan selanjutnya. Dari awal, sebelum datang ke Papua juga, saya sudah mempersiapkan diri baik-baik. Di kualifikasi pun, sempat jatuh di seri pertama, tapi saya punya keinginan sama tekad yang kuat. Saya juga enggak mentingin diri sendiri, saya punya tim, saya harus berjuang buat tim saya. Saya waktu tadi jatuh, saya pikir enggak ada yang enggak mungkin, pasti bisa. Akhirnya saya netrain lagi pikiran saya, lima seri selanjutnya, saya bisa melakukan dengan yang baik. Sementara itu, pelatih tim menembak Jawa Barat Wahyu Hidayat mengatakan, menembak Jawa Barat berhasil menambah tiga medali emas di hari kedua. Dengan hasil tersebut, Jawa Barat kini sudah mengoleksi lima medali emas dari total 27 nomor yang dipertandingkan. Pada pon ke-20 2021 Papua, tim Jawa Barat memasang target meraih sembilan medali emas. Dengan demikian masih ada empat nomor pertandingan lagi yang berpotensi menjadi medali emas bagi kontingen Jawa Barat.